Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa shayi'ati a'amalina Ma yahdihillahu falamudhi lalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa shalim ala muhammad Wa ala ali muhammad Rabbi sahli sadri wa yashirli amri Wa hlul uqtadan milisani yafqohu qawli amma ba'du Ma'asirul muslimin rahimakumullah Saudara-saudaraku Para pemirsa Psikologi Podcast Yang disiarkan melalui channel Youtube Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Marilah bersama-sama kita Berucap syukur Alhamdulillah Sampai sore hari ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat menikmati Nikmatnya berpuasa bulan Ramadan Yang insya Allah Sebenarnya lagi kita akan menyambut datangnya iftar Salah satu Kenikmatan yang akan dirasakan oleh setiap Muslim yang berpuasa kelak di Di hari kiamat maupun di akhirat kelak Ma'asirul muslimin rahimakumullah Bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah Dimana salah satu keutamaan daripada bulan puasa Di dalamnya terdapat kewajiban kita untuk berpuasa Atau melaksanakan syaum Ramadan Ketika Allah memerintahkan Orang-orang muslim Untuk melaksanakan puasa Jelas tujuannya adalah Supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa Ketakwaan adalah merupakan indeks prestasi Tertinggi Yang akan diperoleh manusia Ketika manusia Terhadap apa yang diperintahkan Allah Salah satu perintah itu jelas Ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Yang insya Allah Kita semua telah hafal Meskipun hafal Tapi belum tentu kita menyadari Dan memahami makna daripada Perintah di dalam surah tersebut A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumusyam Kama kutiba ala alladzina minqablikum Al'alakum tatakun Kata kuncinya adalah pada kata tatakun Yaitu supaya Kamu semua menjadi orang yang takwa Di dalam ayat yang lain Surat Al-Hujrud Ayat ke-13 Allah menunjukkan kepada kita Bahwa Orang yang paling mulia Di sisi Allah Adalah orang yang Paling baik takwanya Salah satu cara Memperoleh takwa adalah Dengan berpuasa Seperti saya Sebutkan Saya bacakan Dari Al-Quran Surat Al-Baqarah 183 tadi Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Jadi ini Ayat ini hanya diperintahkan Hanya ditujukan kepada Orang-orang yang beriman Yaitu kita semua ini Yang mengaku Sebagai muslim Bukan ayatnya Bukan Ya ayuhannes Bukan Tapi Ya ayuhalladzina amanu Maka Ibadah puasa ini adalah Ibadah khusus Hanya untuk orang yang Yang Beragama Islam Atau yang muslim Nah di dalam bulan Ramadan Selain perintah puasa Juga Kita sangat Dianjurkan Ditekankan Bahwa Banyak amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Karena kemuliaan Dari amalan-amalan Atau ibadah-ibadah Di bulan puasa itu Kebaikannya Atau pahalanya itu Dilipat gandakan Salah satu Yang paling populer Yang dilaksanakan Masyarakat Muslim Pada bulan Ramadan Adalah Salat Malam Atau Yang populer Disebut dengan istilah Tarawe Salat Tarawe Salatul Lail Salat Tarawe Terkait dengan Betapa Dahsyatnya Pahala Kebaikan Dan Kemuliaan Bagi orang-orang Yang Menyukai Dan mempunyai Hobi Untuk melaksanakan Salat malam ini Halifah Umar bin Kotob Pernah Berkata Siapa Salat malam Dengan sebagus-bagusnya Maka Allah Akan memuliakan Dengan Sembilan Perkara Dari Sembilan itu Lima Ada di dunia Dan Empat Ada di Akhirat Apa saja itu Yang pertama Lima perkara Di dunia Yang Nomor Satu Atau yang pertama Adalah Bagi Siapa saja Yang melaksanakan Salat malam Dengan sebaik-baiknya Maka Allah Akan memelihara Dirinya Dari Bahaya-bahaya Akan menjaga Dan melindungi Hamba Yang Mengerjakan Salat malam Dengan sebagus-bagusnya Ini Dari segala Malapetaka Dari segala Keburukan Baik keburukan Ahlak Maupun keburukan Tingkah laku Yang kedua Akan nampak Wajahnya Yang cerah Seperti Memancarkan Nur Ilahiyah Dan yang ketiga Umat manusia Seluruhnya Terutama Yang soleh-soleh Akan menaruh Simpati Kepadanya Kepada pelaku Atau yang mengerjakan Salat malam Dengan sebagus-bagusnya Ini Dan yang keempat Ucapan yang keluar Dari lesanya Pasti bermakna Tidak ada Kata ucapan yang sia-sia Atau bermaksiat Dan yang kelima Allah Menjadikan Orang itu Menjadi orang yang Bijaksana Itulah Lima Perkara Kemuliaan Yang akan Dihadiahkan Allah Kepada Hamba-hamba Hamba-hambanya Yang Melakukan Solat malam Dengan sebagus-bagusnya Bukan dengan Tujuan yang lain Kecuali Lillahi Lillahi Ta'ala Hanya untuk Mengabdi Menyembah Dan beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Masyirul Muslimin Rahimahkum Allah Empat yang lain Akan Dihadiahkan Allah Kepada pelaku Yang mengerjakan Solat malam Dengan sebagus-bagusnya Di akhirat Adalah Yang pertama Ketika bangkit Dari kubur Dia akan Bangkit Dengan Wajah yang cerah Dengan Wajah yang Sebagus-bagusnya Yang kedua Hisap Atau Perhitungan Amalnya Akan dibuat Cepat Dan Seringan-ringannya Dan yang ketiga Ketika Melintas Di atas Syirat Di atas Jembatan Syirat Talmustaqim Itu Bagaikan kilat Menyambar Cepat Sekali Buz Nggak nyangka Sudah sampai Di depan Pintu surga Tanpa Kepleset Teruapi Oleh Panasnya Api neraka Kemudian Yang keempat Orang yang Melaksanakan Sholat Malam Dengan Sebagus-bagusnya Kelak Akan Menerima Catatan Amal Dengan Tangan Kanan Sedangkan Umat-umat Lain Yang Pendosa Atau Banyak Amal Buruknya Akan Menerima Catatan Harian Yang dibuat Oleh Malaikat Pencatat Dengan Tangan Kirinya Masya Allah Semoga kita Semuanya Dapat Melaksanakan Sholat Malam Ini Dengan Sebaik-baiknya Bukan Hanya Om Ombyongan Karena Ikut Yang Ikut-ikutan Kepada Temannya Atau Saudara-saudaranya Yang lain Yang masjid Kita Perhatikan Di Tengah Kehidupan Umat Kita Di Awal-awalan Bulan Ramadan Ini Luar biasa Masjid-masjid Penuh Sesak Musyola-musyola Penuh Dengan Umat Yang sedang Melaksanakan Sholat Malam Sholat Tarawe Dan seterusnya Semoga Mereka Semua Tergolong Melaksanakan Sholat Malam Dengan Sebagus-bagusnya Maka Barang Siapa Yang melakukan Sholat Malamnya Dengan Sebagus-bagusnya Maka Dia akan Menaklukkan Dunia Sebab Ulama-ulama Kita Pada Zaman Dahulu Bisa Sukses Menuntut Ilmu Di Dunia Dan Akhirat Karena Menjadikan Sholat Malam Itu Menjadi Semacam Pakaian Mereka Kebiasaan Mereka Sehingga Perbuatan Baik Ini Sungguh Sangat Baik Untuk Kita Ikuti Karena Ini Juga Merupakan Anjuran Di Dalam Al-Quran Maupun Yang Disunahkan Oleh Kanjeng Rasulullah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Sudahkah Kita bisa Menjalankannya Semoga Allah Ringankan Kita Untuk Menjalankan Itu Semuanya Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima